Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi Tetap kita semangat terus Untuk mengeksplor desa-desa yang ada Di Pururjo dan sekitarnya Kali ini kita akan memasuki desa Yaitu desa Girigonto Yang terletak di Kecamatan Mituruh Kabupaten Pururjo, lebih tepatnya Sebelah barat Daya, kurang lebih sekitar 4 km dari Pusat kota Ibu kota Kecamatan Mituruh Desa ini berbatasan langsung Dengan sebelah utara Dengan Desa Kali Jering Sebelah timur berbatasan dengan Papaklor Sebelah barat berbatasan dengan Merengkol Dan sebelah setelah berbatasan dengan desa Kembang Kuning Oke, disini Kita melihat infrastruktur Infrastruktur dari desa ini Yaitu Jalan aspalannya sangat mulus Ini agak berbeda dengan desa-desa yang lain Yang menggunakan bahan dasarnya Corcoran atau beton Disini aspalannya juga Menurut saya ini hot mic bagus Kemudian Kemudian Lumayan agak lebar Ini kalau buat simpangan Ya muat Simpangan mobil dengan mobil Agak minggir dikit Oke, disini Kita melihat suasananya dari desa ini Banyak sekali orang ringgungan pohon Pohon kelapa dan juga Pohon pisang Dan juga rumah-rumah juga lumayan agak banyak Disini dan rumah-rumah yang bagus-bagus juga Wuss, luar biasa Ini menunjukkan bahwasannya Di daerah sini Perekonomiannya sudah sangat maju Makmur Ototentrem Kertorah Ngurah sendang pangan Oke, disini Luar biasa Memandangnya saya sangat terbukau Dengan suasana Dan juga Dengan jalan yang luar biasa Nice Oke, disini kita melihat Perekonomian penduduk tadi yang terlewati Banyak orang yang usaha Perkayu-kayuan Sudah usaha membuat puffing dan sebagainya Cukup Panamnya Apa namanya Bervariasi lah Jadi Warung-warung juga banyak SPPU mini juga ada Ini menunjukkan bahwa Orang sini ya Memang Mencari mata pencarian Sangat kreatif Di lain Fiat juga Masih ada yang Tetap Namanya di desa Orang bertani Bicocok tanam Itu juga mereka Masih juga Oke, sebelah ini Terletak ini ada Masjid Masjid ini Dulu ini Dibangun Dulu pernah dibuat Itu Perkebunan Itu perkebunan Itu apa namanya Salak Itu kemudian Beralih fungsi Dijadikan ada tadi Pisang Kemudian didirikan Masjid Bahwa ini Merupakan berkah Tersendiri Jika daerahnya Banyak masjid Menunjukkan bahwa Allah menyukai Dibangun rumah-rumah Untuk Ibadah Dan Juga bisa Memperlancar Rezeki Karena memuliakan Allah Oke, disini Ini pertigaan Setelah ini nanti Bisa memperengkol Sepertinya Saya juga bergerak Oke Dan itu Sebelah kanan Untuk pertigaan Yang kiri Nah, ke kiri ini Nanti situ Tembus SD Grigondo Dan ke utara Sekitar 100 meter Kurang lebih Itu Disitu ada Wisata kuliner Yang sangat luar biasa Eksotis Dan membuat saya Saya juga terkagum-kagum Karena Wisata kuliner Itu berupa Dawat Vitam Itu Dawat Ireng Khas Pemiliknya Namanya Pak Turut Itu Pernah orang Atas saya Membawa Memberikan Terkirat saudara Yang dibawa Ke Jogja Di gedung Yang lumayan Luar biasa Dan tamu-tamunya Banyak tamu-tamu Yang puas Luar biasa Misalnya Menyebutnya Jet set Kelas Orang-orang Yang luar biasa Itu mereka Mengagumi Dari cita rasa Dawat tersebut Jadi Dawatnya Terbuat Bahan dasarnya Itu bukan dari gula Tapi dari legend Dengan Bumbu-bumbu kutus Yang menambah Rasanya yang luar biasa Dan itu Kalau dijual Itu di pasar prakak Apalagi pas puasa Itu Nggak sampai sejam Itu langsung Habis Karena sesung larisnya Intinya Wah Bagi yang belum Renak ke situ Silahkan kalian Cari Rumahnya itu Biar nggak Kehabisan Kembali Rumahnya Bisa via Telepon Via WA Pesan dulu Nanti kalau sampai Ke pasar prakak Atau ke pasar Peturuk Dan Lain sebagainya Itu langsung Kehabisan Sayang Kalian melewatkan Dawat yang Us Melegenda Cita rasa yang Istimewa Oke Disini kita Lanjutkan lagi Perjalanan sebelah kanan Ini ada Lapangan desa Dan Nggak semua desa Punya lapangan Ini fasilitasnya Fasilitas umum Desa ini Luar biasa keren Ini mantap Di pemerintah Desanya itu Memperhatikan dari Sisi Untuk hiburan Kemudian juga bisa Untuk kumpul-kumpul Juga bisa untuk Olahraga Membuat Masyarakat ini Sehat Oke Terus Kita Lanjutkan perjalanan Ini Banyak juga Rumah-rumah Bagus Untuk informasi Disini banyak juga Orang-orang yang Di luar negeri Jadi Perekonomian mereka Terdung Luar biasa Oke Nanti Bentar lagi Kita Kedepan Itu Nanti Juga ada Sebelah Kiri Balai desa Kanan Nanti Ada SDC Genuk Kemudian TK Ini Sebelah kiri Ini adalah Balai desa Dari Kiri Gondok Kemudian Sebelah kanan SDC Genuk Sebelah kiri Ini adalah TK Fasilitasnya cukup lengkap Luar biasa Terkonsentrasi Disini Oke Akhirnya Yang bisa kita sampaikan Cukup sekian Semoga bermanfaat Bisa menambah referensi Bagi yang mau jalan-jalan Dan juga Bagi yang Angen Kampung Halaman Bisa melihat Hidup ini Bermanfaat Dan bisa jadi Obat kangen Yang cukup mujarab Oke Dari kita Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arifadarsi Sampai jumpa lagi Di Video-video berikutnya